Kita wali gunung di Jakarta hari ini dengan informasi Polda Metro Jaya menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan masyarakat selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlangsung. Dari hasil evaluasi PSBB tercatat 3.474 surat teguran dikeluarkan untuk masyarakat. Kabupaten Thomas Polda Metro Jaya Kombespol Yusdi Yunus mengatakan langkah preventif yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyimpanan virus corona atau COVID-19 yang ini dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terus menaati aturan yang berlaku selama masa PSBB. Apabila masih ada warga yang ditemukan melanggar ketentuan PSBB, maka polisi akan memberi teguran bahkan bisa ditindak tegas. Teknis apa ya, petugas di lapangan secara humanis, secara persuasif, sudah kita lakukan. Kita edukasi ke mereka, kita sosialisasi ketentuan ini, harapan kita mereka mengerti. Makanya ketegasan apa yang kita lakukan? Sekarang ini kita lakukan dengan mengeluarkan satu belangkut teguran. Ketentuan di PSBB, setiap masyarakat keluar rumah wajib menggunakan masker. Berkendara pun masker. Terus kemudian ada ketentuan roda 4, roda 2, mereka semua berapa, pembatasan jumlah penumpang juga kita sudah sampaikan. Nah, sekarang apabila tidak mematuhi juga kita temukan di jalan lagi, ya kita bikin surat teguran dan surat pernyataan bagi mereka. Mudah-mudahan dengan sanksi teguran dan pernyataan ini, ini bisa merubah. Ya, walaupun kita temukan, mulai dari Senin, Selasa kemarin, dari Senin itu ada 3.474 teguran yang kita keluarkan. Dari 33 pos yang kita siapkan, 33 checkpoint yang ada. Hari kemarin sudah menurun, sudah tinggal 2.090, berarti tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi. Memang beberapa masih kita temukan, ya. Rata-rata masalah masker, sarung tangan, tentuan sarung tangan itu wajib. Ya, kemudian yang kedua, jumlah penumpang, masih kita ada juga. Disiplin edukatif yang kita terapkan ke mereka, untuk bisa menyampaikan ke masyarakat. Apakah akan bisa dikena sanksi sesuai pasal 27 di undang-undang nomor 33? Bisa saja, tapi itu adalah jalan terakhir. Kami tidak mengharapkan masyarakat itu diberi sanksi. Ya, yang kami harapkan masyarakat sadar, bahwa penyebaran COVID-19 khususnya di Jakarta ini, ini sudah sangat-sangat fatal kalau tidak bisa kita sendiri yang mendisiplinkan diri. Terima kasih telah menonton!